Pemirsa Jejerang Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Banjian Negara mengamankan ribuan botol miras. Dari hasil operasi didapat lebih dari seribu botol miras yang disembunyikan di dalam beberapa banker. Ribuan botol miras disita dari sebuah toko yang ada di kota Banjian Negara. Total yang disita ada 1.417 botol miras dari 14 merek. Pemerintah Kabupaten Banjian Negara akan terus mengencarkan razian miras di wilayah Banjian Negara. Satpol PP menurunkan satu peloton pasukan, mereka datang ke toko yang diduga menjual miras. Tidak hanya itu, penggeledahan juga dilakukan untuk memastikan adanya miras di toko tersebut. Hasilnya Satpol PP menemukan ribuan botol miras yang disimpan pada sebuah ruang seperti banker padahal peredaran miras jelas dilarang. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perda nomor 8, tahun 2002 tentang pengawasan dan pengendalian homer atau minuman beralkohol. Ini operasi dari Satpol PP Banjian Negara, hanya di satu toko di depan Polres Banjian Negara. Depan Polres itu toko serayu yang namanya itu. Ya kalau kurang lebih 100 bus lebih ini, 100 bus lebih kalau isinya 12 kan sudah 1.200 botol, 1.500 botol lagi. Kita nanti akan maju ke meja hijau. Beberapa kali tadi sudah kami cek, hanya memang jumlahnya tidak begitu banyak. Di hari ini kita teliti kembali, ternyata barang-barang itu tersimpan di banker-banker yang ada di toko itu. Jadi semua barang yang ada di sini itu semuanya sudah ada di banker semuanya. Jumlahnya ada 6 banker semuanya. Dari Banjian Negara, Jatis Yaji Benyumas TV melaporkan.